halo halo sahabat dayhatsu semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di channel kotaro20 nah pada kesempatan kali ini saya sedang berada di sebuah dilet di kota kudus yaitu dayhatsu karya zirang utama kudus nah di depan saya ini sudah ada terios terbaru ya yaitu terios fast lift tipe RADS dan kejalan transmisinya yang manual nah untuk harganya di wilayah kudus dan sekitarnya atau Jawa Tengah pada umumnya yaitu 296.850.000 rupiah nah harga tersebut belum dipotong diskon nah untuk mengetahui diskon dan program penjualan di bulan ini kalian bisa menghubungi nomor yang saya cantumkan di video ini nah untuk mengetahui spesifikasi di terios terbaru ini atau terios fast lift tipe R ADS yang mungkin akan menjadi calon yang terlalis untuk tipe dari semua terios kita simak reviewnya berikut ini nah sekarang kita mulai untuk mereview dayhatsu terios 1.5 RADS dan kebetulan ini transmisinya manual nah yang fast lift ini kelihatan sangat berbeda ya dari yang sebelum fast lift dan ini kelihatan dari tampilan bagian depannya nah untuk lampu utamanya ini agak sedikit berubah ya agak melebar di bagian samping disini dan disini lampunya sudah menggunakan LED multi reflektor di bawah sini juga ada LED strap yang berwarna putih jika kita nyalakan lampunya akan berwarna seperti itu nah untuk lampunya sendiri headlamp dari terios ini juga sudah menggunakan istilahnya smoke atau model smoke ya jadi kelihatan hitam dan tampilannya itu lebih sporty untuk lampu sennya masih menggunakan bohlam berwarna kuning dan untuk fog lampnya juga masih menggunakan bohlam cover fog lampnya di bagian dalam itu berwarna dop hitam dop dan ada lampu DRL ya di dekat fog lamp jadi kelihatan ada dua DRL yang pertama terletak di bagian lampu dan di bagian fog lamp fog lampnya saya masih menggunakan bohlam biasa dan ada garnis berwarna krum di bagian samping fog lampnya nah di bagian pojokan di bagian bumper juga terdapat corner sensor ya kalau kita lihat mungkin itu sensornya ada empat buah di bagian depan dan di bagian belakang nah desain dari terios facelip yang tipe RADS itu seperti ini ya kelihatan beda banget di bagian depan dengan terios yang model lama grillnya juga beda berwarna krum berupa garis-garis ya garis-garis kecil berwarna krum dan di tengahnya ada logo Daihatsu nya nah seperti inilah tampilan bagian depan dari terios RADS facelip nah sekarang kita angkat bagian samping dari terios 1.5 RADS kuncinya bentuknya seperti ini ada dua tombol saja unlock dan tombol lock nah kita langsung ke bagian rodanya untuk rodanya sendiri ini menggunakan roda yang one tone color ya dan warnanya ini abu-abu metallic dan untuk ukuran pelknya cukup besar yaitu menggunakan ring 17 untuk profil bannya 215 per 60 bannya jenisnya Brixton ya nah di bagian atas roda juga ada overpender jadi khas dari sebuah SUV tentu saja nah spionnya disini sudah ada teknologi untuk round view monitor dan juga menggunakan teknologi retractable mirror di sini juga ada lampu sennya nah untuk pembelian terios ini yang tipe ini sudah ada talang airnya ya dan juga di bagian atas ada roof rail jadi khas dari sebuah SUV nah di bagian bodi di bagian samping di kaca itu ada garnish berwarna krum dan untuk teknologi handle pintunya sudah menggunakan smart entry yang berupa tombol hitam seperti ini kita tekan tombolnya untuk mengunci dan membuka pintu kuncinya dan ini untuk smart entry nya ini terdapat di bagian driver dan bagian penumpang depan nah desain dari bagian sampingnya seperti ini ini untuk terios 1,5 R ADS ini nah untuk tangki bensinnya terletak di bagian kanan dari terios ini nah ke door trim bagian depan dari terios ini door trimnya terbuat dari hard plastik nah disini hard plastik ini kelihatan jahitan ya nah ini tapi ini jahitan cetakan dari pabrik bukan jahitan stitching atau berupa lapisan soft house tapi ini adalah jahitan cetakan pabrik dari plastik ini dan disini ada lapisan blue drew kemudian disini juga masih belum ada lapisan soft house nya dan ini jahitan berupa jahitan cetakan dari plastik pabrik itu sendiri nah untuk handle pintu bagian dalam sudah berwarna chrome ya dilapisi dengan material chrome disini untuk sepionnya sudah menggunakan retractable jadi untuk melipatnya tinggal pencet tombol yang ini dan bukannya untuk power window nya yang auto hanya di bagian driver saja nah kita masuk sedikit ke bagian dalam untuk terios ini yang tipe R sudah dilengkapi dengan engine start stop button vehicle stability control, traction control kemudian idling stop dan around view monitor dan disini untuk corner sensor di bagian depannya nah teknologi dari choke nya sendiri di bagian driver ini sudah lengkap ya dilengkapi dengan pengatur ketinggian reclining dan sliding nya jadi tentu saja posisi berkendara akan lebih ergonomis nah sekarang kita ke bagian interior dari terios ini kita mulai dari bagian setirnya setirnya ini sudah dilapisi dengan material kulit dengan jahitan asli tentu saja genggaman akan lebih nyaman dan tentu saja lebih elegan untuk desainnya nah di bagian sini ada tombol steering switch untuk pengaturan audionya nah untuk lampu bagian depannya itu sudah auto ya disitu ada tuasnya kalau kita posisikan di bagian auto maka lampu pada saat gelap headlamp nya itu akan menyala secara otomatis dan pada saat terang akan mati secara otomatis nah untuk pengaturan setirnya sendiri sudah tilt steering tapi belum telescopic jadi bisa kita naik turunkan untuk posisi setirnya nah untuk speedometer nya sendiri ini masih menggunakan jarum analog nah kita ke bagian audio audionya menggunakan layar 7 in dan sudah lengkap ya dilengkapi dengan smartphone connection yang berupa Android Auto dan Apple CarPlay nah hasilnya sudah digital dengan menggunakan teknologi auto jadi tentu saja suhu di dalam mobil akan lebih stabil disini untuk mengecas HP ya ada slot USB dan kebutuhan listriknya ada listrik 12V nah untuk desain dashboard nya seperti ini ya dashboard nya ini full hard plastik disini juga hard plastik ya bukan material soft touch dengan jahitan ini cetakan dari pabrik yang berupa hard plastik disini ada garnish berwarna hitam glossy nah bahan dari jok nya sendiri menggunakan bahan fabric nah untuk terios yang facelift ini sudah dilengkapi dengan wireless charging ya kita buka disini untuk konsol box nya nah di bagian sini ada wireless charging jadi untuk ngecharge handphone tinggal kita letakkan disini saja tentu saja handphone yang sudah support dengan wireless charging nah konsol box nya sudah dilengkapi dengan material soft touch dengan jahitan berwarna merah jahitan asli ya bukan jahitan yang cetakan dari plastik nah kita ke bagian atas untuk sepion belakangnya sudah dilengkapi dengan anti silau pada saat berkendari di malam hari kemudian disini di bagian atas juga ada tempat untuk kacamata nah untuk lampu bagasinya menggunakan lampu bohlam biasa untuk sunfeasernya sudah dilengkapi dengan kaca ya di bagian penumpang untuk dibayang driver belum dilengkapi dengan kaca untuk sunfeasernya nah untuk desain dari terios ini di bagian dalam ini full warna hitam ya semuanya atap pilar A semuanya full warna hitam jadi kelihatan lebih elkan dan lebih sporty untuk terios ini di bagian interiornya kita ke bagian belakang dari terios facelift 1.5 RADS ini dari bagian atas ini antenanya sudah sakfin antena kemudian ada rear spoiler dengan high mount stop lamp dan ada wiper bagian belakang kemudian untuk lampu belakangnya juga sudah LED ya untuk lampu sennya ini masih menggunakan bohlam biasa lampu rem juga masih menggunakan bohlam biasa nah disini juga ada lampu yang menyala ya juga sudah menggunakan LED dan jadi sangat keren sekali nah untuk emblem-emblemnya di bagian kiri ini ada emblem RADS dan di bagian kanan ada emblem teriosnya nah untuk sistem kanan parkirnya ya selain tadi ada over round view monitor ada juga ini sensor parkir yang terletak di bagian bumper di kanan dan kiri nah disini juga ada lampu ya mata kucing disini juga ada garnis berwarna chrome jadi yang tipe RADS ini banyak aksen chrome nya ya di bagian bumper juga ada bumper card dan disitu ada garnis berwarna chrome yang senada dengan grill di bagian depannya nah gimana untuk bagian belakang dari terios yang fast slip ini sangat bagus bukan dan 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 Terima kasih.